Aksi gerakan mahasiswa pada tahun 2019 di berbagai kota kini tengah menjadi pemberitaan luas di media masa dan media sosial Bukan hanya sekitar tuntutan mereka saja, berbagai cerita lucu dan konyol di sekitar demonstrasi juga bertebaran di Instagram, Facebook, dan Twitter Sejatinya pengalaman konyol dan jenaka itu juga dimiliki oleh gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya Su Hoki sempat merekam cerita-cerita lucu itu di dalam buku hariannya, yang kemudian dibukukan menjadi catatan seorang demonstran Bagi Su sendiri, kisah-kisah itu tidak hanya sekedar membuat hiburan, namun juga menjadi ikatan penguat dari perjuangan mereka Dalam petualangan inilah lahir kisah humor-humor mahasiswa di Lisu Hoki Awal tahun 1966, mahasiswa sejakarta turun ke jalan Tersebutlah rombongan Fakultas Sastra dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Mendapat bagian untuk melakukan aksi pemasangan selebaran yang berisi tuntutan mahasiswa di sekitar bundaran hotel Indonesia Aksi penempelan pun mereka lakukan di tembok dan mobil-mobil yang lewat di sekitar bundaran HI Begitu banyaknya hingga tak terasa lem yang mereka gunakan ludes Karena selebaran yang harus ditempelkan masih begitu banyak, mereka lantas berinisiatif untuk memintanya ke hotel Indonesia Permintaan mereka diiyakan, namun sudah sejam tajuan datang itu berkat Mahasiswa marah dan mulai berteriak-teriak Bukannya cepat dikirim lem, pihak manajemen HI malah mengirim nasi Tentu saja inisiatif itu menjadikan mahasiswa Universitas Indonesia tembak marah dan melemparkan kiriman nasi itu Lantai mengkilap lebih hotel ternama itu pun jadi lengket dipenuhi nasi Kalian menghina kami Yang kami perlukan adalah lem, bukan nasi Teriak mahasiswa Pimpinan manajemen HI lantas buru-buru mengirim beberapa wadah berisi lem buatan pabrik Mahasiswa kembali menolaknya dengan alasan lemnya lem burjuis dan tidak bisa dikobok Terpaksa pimpinan manajemen HI menyuruh para bawahannya memasak kanji dan mengirimnya dengan ember-ember plastik Di antara para mahasiswa terdapat Neneng Sabur Dia tak lain adalah salah satu putri Brigadir Jenderal TNI Muhammad Sabur Komandan Resimen Chakra Birawa atau Pasukan Kawal Istana Yang berseberangan dengan demonstran anti-Sugarno Begitu rajinya Neneng menempelkan selebaran-selebaran di tembok dan mobil-mobil Hingga akhirnya mata Neneng terbelalak saat membaca satu selebaran yang telah ditempelnya di sebuah mobil Yang bertuliskan kantung Sabur 32 tahun kemudian mahasiswa Universitas Indonesia kembali turun ke jalan Akhir Februari tahun 1998 mereka memutuskan untuk kali pertama keluar kampus Baru saja beberapa meter dari gerbang kampus terjadi sedikit kericuan akibat salah paham soal koordinasi Maka terdengarlah kemudian sebuah teriakan dari alat pengeras suara Kawan-kawan tenang tenang komando ada di padang Komando ada di padang Aduh di padang jauh amat komandonya Celetuk para mahasiswa Selidik punya selidik yang dimaksud padang itu ternyata bukanlah nama ibu kota Sumatera Barat Melainkan panggilan akrab dari Padang Wicaksono Salah seorang tokoh mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi koordinator lapangan aksi tersebut Pada April tahun 1998 Sekitar 500 mahasiswa dari keluarga mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Mengikuti aksi bersama di depan kampus Universitas Pancasida Begitu acara selesai sekitar jam 3 sore Mereka memutuskan untuk pulang ke pasar minggu dengan melakukan aksi jalan kaki Guna meraih simpati masyarakat sepanjang jalan yang mereka lalui Para mahasiswa kerap menyuarakan yel-yel turunkan harga Namun dalam perkembangannya yel-yel itu mengalami improvisasi sesuai dengan tempat yang mereka lewati Begitu melewati pasar leteng agung Maka para mahasiswa serta berteriak turunkan harga sayur Lain waktu saat melewati bengkel mereka teriak pula turunkan harga order deal Begitu seterusnya hingga sampailah rombongan mahasiswa di depan salon kecantikan Maka keluarlah teriakan-teriakan dari mahasiswa Turunkan tarif rebonding Turunkan tarif menipedi Turunkan tarif vessel Saat itulah tiba-tiba seorang waria muncul dari dalam salon Sambil melambaikan tangannya dia balas berteriak Eh jangan begitu dong mahasiswa Eh kan bisa bangkrut Kalau mau murah menipedi Turunin dulu dong harga alat-alat salon Mahasiswa pun riuk tertawa dan langsung mengganti yel-yel menjadi turunkan harga alat-alat salon Senyum lantas menghiasi wajah sang waria Sambil mengacungkan jempol dia pun berteriak Good Oke teman-teman Itu sedikit kisah lucu dan unik saat demonstrasi mahasiswa di waktu silam Pastinya masih banyak cerita-cerita unik lainnya Buat para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang Semoga kalian senantiasa dijaga oleh Tuhan yang Maha Esa Dan bisa menghindar dari aksi-aksi yang tidak baik Agar apa yang sedang kalian perjuangkan bisa tercapai dengan sukses Tanpa perlu meneteskan darah serta air mata Selamat berjuang